Tugasnya di sekolah Di sini kebetulan tahun 2017 Ada perubahan dari Mas Wasis ke Mas Nahrawi Sebagai petugas bendahara bos Sehingga istilahnya tukang potongnya ganti Kemudian otomatis di sini langsung kami ganti Karena itu bukan termasuk pengurusan yang harus dipilih 3 tahunan Kemudian yang ketiga Mbak Warni dan keempat Mbak Rini masih sama Badan Pengawas Ibu Agustina Kemudian rapat pengurus beserta Badan Pengawas Koperasi Di sini saya tertulis 2 kali meskipun pada kenyataannya lebih berkali-kali Baik yang resmi maupun yang tidak resmi Kemudian jumlah surat masuk keluar dan kegiatan selama tahun 2017 Hampir tidak ada Yang B usaha kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun berjalan A. Melaksanakan kegiatan simpan pinjam B. Upaya peningkatan kemodelan Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Menaikkan simpanan pokok dari Rp. 900.000 menjadi Rp. 1 juta Diaksur selama 10 kali Yaitu cadangan yang masih sama 15% sebesar Rp. 2.693.040 Untuk anggota menurut jasa Rp. 30% Rp. 5.386.080 Untuk anggota menurut simpanan Rp. 30% sebesar Rp. 5.386.080 Dana pengurus dan badan pengawas 15% Sebesar Rp. 2.693.040 Dana pendidikan 3% 538.2% Rp. 359.072 Sehingga totalnya adalah Rp. 17.953.600 Demikian laporan tahunan untuk Koperasi Terpadu Jaya Yang telah kami sampaikan pada RAT Tanggal 25 Januari 2018 Semoga mendapat persetujuan dari seluruh anggota Bagaimana anggota Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Setuju Baiklah kami lanjutkan Untuk laporan Ruki Laban Ber 30 Desember 2017 Pendapatan disini Bagi hasil simpan pinjam Terima kasih Terima kasih.